Oke, jadi hari ini jadwalnya adalah mau review tentang ikan apa aja yang ada di dalam aquarium ini Ini aquarium utama yang ada di rumah ini yang gue punya Dan ikannya ini maskotnya Maskotnya lagi di depan kebetulan Dan kemarin banyak yang nanya, itu isinya apa aja sih? Terus review dong ikannya apa aja? Jumlahnya berapa? Lebarnya? Aquariumnya berapa? Panjangnya berapa? Dan kebutuhan makannya gimana? Tapi ini video kali ini fokusnya ke siapa aja yang menghuni aquarium ini Jadi ikutin terus video sampai habis buat tau siapa aja yang ada di dalam ya Ini jadi aquariumnya ukurannya 200 Panjangnya 200 Kali lebarnya itu 100 Tingginya 70 Tapi diisi airnya cuma 50 doang Nah, di sini itu isinya Untuk palmas itu ada 21 ekor Tadinya ada 22 Tapi baru dipindahin satu ke akuadun yang satu lagi Dan abis itu rinciannya Untuk rincian jenisnya untuk polyperus atau palmas ini Ada di list berikut Nah, itu untuk ukurannya Size range-nya itu yang paling kecil delhazy Nih, delhazy paling kecil pas banget nih Delhazy paling kecil yang paling gede ini Orna Delhazy-nya itu paling kecil 27 Tapi yang ini yang 30 Sama paling gede ini Orna Ini 55 cm Bedi banget Dua-duanya betina Kalau ini Tapi yang sebetulnya aslinya dari belakang itu jantan Delhazy 27 Jadi range-nya 27 sampai 55 cm kurang lebih ya Terus kemudian ada ancient face line-nya itu ada gar Untuk gar disini cuma ada dua jenis Cuma ada florida Itu florida ada tiga Itu satu, dua, tiga Terus ada long nose Satu dan dua Untuk size-nya Itu paling panjang ini Dia itu Ini sekitar 60 sampai 65 cm Paling kecil itu florida Itu 35 sampai 40 cm Kemudian ada ini dia Maskotnya Silver albino Silver albino ini belum pernah ngukur sih Tapi kurang lebih dia 55 sampai 65 lah 55-60 lah Ini lumayan gede juga Terus sayang matanya DE Terus abis itu juga ada DATS Ini DATS-nya lagi pucat ya Karena lagi nyaman dia DATS-nya itu ada tiga IT dan satu NGT NGT-nya di belakang IT DATS-nya paling kecil itu 35 Paling gede 45 Yang paling gede Ini kemarin di Facebook banyak banget yang nge-like seribu Tuh Gila Nah ini kalau DATS ada NGT juga Tapi dia sukanya ngumpet Jadi jarang keluar nih Pas keluar NGT-nya Ini NGT kurang lebih size-nya 35 35 cm Belinya dari ukuran 25 waktu itu Belum yang lama sih ini 2 tahun Sekitar 2 tahun Warnanya bagus banget Stabilo Kuningnya Jadi disini totalnya itu ada 21 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 1 Jadi ada berapa tuh? 21 25 Tambah 5 30 31 31 31 ikan di akwarium ini Yang dimensinya cukup luas lah Cukup gede lah buat nampung mereka semua Kalau ditanya favorit dari gar dulu ya Untuk gar paling favorit yang ini nih Ini dia betina Ini florida gar ya bukan spot gar ya Kenapa bikin favorit? Karena ini markingnya paling keren Dia betina tuh liat gendut banget bagian doang telur Dan markingnya tuh sampai bawah tuh Jadi di perutnya ada total-totalnya juga Sedangkan kalau yang biasa atau yang umum Itu gini Cuma setengah doang totalnya tuh Dia totalnya banyak Jadi favorit kalau florida itu Terus kalau long nose gar yang favorit Sebetulnya yang bawah Tuh Yang ini Karena dia totalnya juga lebih banyak Tuh Warnanya dia lebih coklat gold gitu Ketimbang yang satunya dia lebih silver Lebih silver dan totalnya lebih sedikit Tapi lebih gede Cuma yang favorit yang ini lah Kalau long nose gar Kalau arwana favoritnya ini lah Cuma satu Gak ada lagi The one and only Silver albino Gede banget Semoga bisa lebih gede lagi nanti disini Dan kalau untuk palmas Hmm ini agak susah nih Gak pernah bisa nentuin sih ketika ditanya favorita yang mana Pasti gak bisa milih Karena susah Karena suka semuanya Semuanya bagus Ini udah di koleksi udah lama banget Ada yang dari SMA Dari 2013 Masih hidup Terus yang terbaru sih Baru tahun ini juga Tapi kalau disuruh milih Upper jauh Paling favorit ini deh Tuh Si Intel GLC Karena emang Unik banget dan Beda sendiri dia Ini juga udah gede nih 48-50 cm Panjang nih Ups keluar Nah keluar kan Ini paling favorit Upper jauh Karena Shapenya bagus Warnanya beda sendiri Dan lagi jarang Kalau lower jauh Agak susah sih Cuma ya better lah lebih gampang milihnya PBB Ada di belakang Gak keliatan Tapi ya itu Kalau favorit Untuk lower jauh PBB Dan kalau untuk DATS yang paling favorit Ya dua ini Yang melihara dari kecil banget Ini ada gambar Waktu mereka masih kecil nih Nah sekarang udah pada segede-gede itu Dan ini mereka pairing Yang itu betina Yang itu jantan Prediksinya Waduh gak kelihatan Yang tadi Yang ini jantannya Tanggitnya juga bagus sih Jauh masih kecil Ntar digedein dulu Mungkin bakal jadi favorit Cuma lebih kekenangannya sih Kalau yang ini Kenangannya Berasa banget nih Melihara dari kecil banget dulu Gak ada yang mau dijual Sempat gak laku-laku Akhirnya di keep Sekarang udah segede gini Banyak yang mau gak dijual Hah Duh gede-gede banget Buat sistem sederhana Dari tank gede ini Pakai sump Sump filternya ada di bawah Waduh gak kelihatan Sump filternya ada di bawah Sump filternya kekecilan sih Sebetulnya cuma Yaudah lah Ntar diganti Buat yang mau tau Sistem filtrasi Lengkapnya gimana Bisa cek di video yang sebelumnya Yang tentang filtrasi Oke jadi itu review singkatnya Tentang Aquarium ini Aquarium ini Yang gede Ini Aquarium utama Ini tank utamanya sih Disini Posisinya Terus Ada juga Aquarium yang lain Nanti mungkin bakal di review juga Cuma Ya kalo ditanyain Aquarium Utamanya yang ini Cuma yang ini doang Satu Karena ini paling gede Dan ini udah dari 2016 Berarti udah 4 tahun Terus Untuk penghuninya mau nambah atau enggak Belum tau Tapi udah gede-gede banget sih Serem kalo ditambahin Jadinya Kaling ya ini aja Yang favorit Karena ini semuanya akan purba Kalian kalo mau nambahin Harus nyari yang purba juga Dan ukurannya gede Itu agak susah Jadi itu aja Buat review kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen juga Di bawah Kita harus bikin video tentang apa lagi Buat kedepannya Nanti bakal dibuat Dan jangan lupa juga Buat yang mau gabung Indonesia Bicir Community Bisa liat Link grupnya ada di deskripsi di bawah Oke jadi makasih semua Sampai jumpa di video berikutnya Ketepung Makai Ketepung makasih semua selamat menikmati 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 selamat menikmati